Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inalhamdulillah Wala hawla wala quwata ila billah Raditu billahi rabba Wabil islami dina Wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam Nabiya wa ba'd Waqala Allah ta'ala Fil quranil karim A'udhubillahi minasyaitanir rajim Ya ayuhal ladina Amanut taqullaha haqqa tuqatih Wala tamutuna ila wangtu muslimun Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Salatun salam Semoga terlimpah kepada Rasulullah Keluarga dan sahabatnya Serta umat-umatnya yang taat dan patuh kepadanya Bapak ibu saudara yang saya hormati Sejak 18 tahun yang lalu Sampai hari ini Ada dua persoalan yang sangat esensial Yang mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara Di negara kita Indonesia tercinta ini Yang pertama adalah Kebebasan yang kebablasan Sehingga nyaris Tidak ada lagi kontrol Dan yang kedua Mulai hilangnya keadilan Di dalam kehidupan Dua persoalan ini Menyedot perhatian Banyak orang Dan dua persoalan ini Ketika kita mencoba Untuk melihatnya Secara dalam Maka Kebebasan Dan hilangnya keadilan Pada hakikatnya adalah Upaya untuk Menggerus Keunggulan Kehebatan Kekuatan Yang dimiliki oleh Al-Quran Karena Al-Quran diturunkan adalah Untuk membatasi kehidupan Mana yang boleh dan mana yang tidak Ada perintah ada larangan Al-Quran diturunkan Untuk melahirkan keadilan Tetapi Dalam 18 tahun terakhir ini Dua persoalan ini Hilang dari kehidupan kita Ketika dia hilang Maka ini adalah Upaya Intensif Yang dilakukan oleh Orang-orang yang Tidak senang kepada Al-Quran Dan tidak senang kepada Islam Tetapi Kita tidak boleh lupa Bahwa Allah Dengan tegas menyebutkan Wa makaru wa makarullah Wallahu khairul maliki Orang boleh berupaya Untuk menghilangkan Al-Quran Orang boleh Berupaya Untuk membuat Pemahaman-pemahaman Terhadap Al-Quran Secara salah Tetapi Allah tetap Akan menjaganya Dan upaya Dan cara Allah Untuk menjaga itu Bermunculanlah Mahat-mahat Tafidul Al-Quran Kesadaran untuk Kembali kepada Al-Quran Kesadaran untuk Menggali nilai-nilai Al-Quran Kesadaran untuk Membawa kita Umat Islam Kepada sebuah Kemenangan Maka oleh Karena itu Kesadaran untuk Kembali kepada Al-Quran yang Sekarang sedang Tumbuh di dalam Kehidupan Tentu Memerlukan Perjuangan Yang Berat Perjuangan Yang Panjang Dan Menuntut Adanya Kebersamaan Di semua Kekuatan Yang ada Untuk Memenangkan Islam itu Sebab Ketika kita Mulai sadar Untuk kembali Kepada Al-Quran Pasti Orang yang Tidak senang Kepada Al-Quran Pun sekarang Sedang berfikir Bagaimana Agar supaya Boleh dia Sadar terhadap Al-Quran Tetapi Kesadaran yang Menyimpang Itu Selalu Seperti itu Yang terjadi Di dalam Perjalanan Kehidupan Perjuangan Ini Maka oleh Karena itu Kepada Para Pengelola Mahat Tafidul Al-Quran Dituntut Untuk Kehati-hatian Dituntut Untuk Meningkatkan Kewaspadaan Yang Tinggi Terhadap Upaya-upaya Orang Yang Mungkin Tidak akan Menghalangi Kita Untuk Membaca Dan menghafal Al-Quran Tetapi Membelokkan Nawaitunya Dari yang Sebenarnya Dan yang Semestinya Kepada Para santri Yang sedang Mengikuti Program-program Tafidul Quran Mereka pun Harus Disadarkan Bahwa Menghafal Al-Quran Bukan hanya Sekedar Untuk Berbangga-bangga Bukan Untuk Dijadikan Sebagai Sebuah Kesombongan Tetapi Untuk Bisa Lebih Meningkatkan Pengabdian Kita Kepada Allah Dan Lebih Menyadarkan Kita Untuk Memperjuangkan Dan Memenangkan Islam Di atas Semua Agama Yang Ada Tentu Antara Pengelola Dengan Santri Kita Tidak Boleh Membiarkan Mereka Berjalan Pada Jalurnya Masing-masing Tetapi Kita Pun Yang Tidak Terlibat Di dalam Ahad Itu Tidak Menjadi Pelaksana Atau Tidak Menjadi Pembina Tidak Menjadi Santri Bukan Berarti Kemudian Kita Lepas Tanggung Jawab Kita Pun Harus Ikut Serta Karena Betapa Sulitnya Untuk Mencari Orang Yang Mau Menekuni Hafalan Quran Sebagaimana Halnya Kita Merasakan Sejak Beberapa Tahun Terakhir Ini Betapa Sulitnya Bagi Kita Untuk Bisa Mendapatkan Dai Yang Siap Untuk Ditugaskan Di Daerah Pedalaman Di Daerah Suku Terasing Di Daerah Perbatasan Saya Baru Kembali Dari Perbatasan Antara Indonesia Dengan Malaysia Insyaallah Besok Saya Akan Berangkat Ke Perbatasan Antara Indonesia Dengan Timur Leste Nyaris Perbatasan Kita Adalah Perbatasan Yang Sangat Longgar Yang Kalau kita Tidak Hati-hati Ancaman Keutuhan NKRI Akan terjadi Melalui Perbatasan Perbatasan Yang Tidak Terjaga Secara Baik Tetapi Untuk Kita Mendapatkan Daing Itu Tidak Mudah Ini Untuk Menggambarkan Kita Menuntut Dituntut Dan Harus Memaksakan Diri Kita Untuk Serius Menghadapi Persoalan Persoalan Yang Berkaitan Dengan Mahal Tafidur Quran Memang Kalau kita Perhatikan Ketika Rasulullah Memenangkan Perjuangannya Sampai Menjadi Presiden Ketika Berada Di Madinah Itu Tidak Hanya Ditopang Oleh Orang-orang Seperti Bilal Tetapi Juga Ditopang Oleh Siti Khadijah Yang Siap Untuk Menghabiskan Seluruh Hartanya Untuk Islam Ditopang Juga Usman Bin Afan Yang Menginfakan Seluruh Kekayaannya Ditopang Juga Abu Bakar Yang Dengan Tegas Ketika Akan Perang Abu Bakar Hanya Mengatakan Yang Tinggal Di Rumah Saya Hanya Allah Dan Rasulnya Semua Kekayaan Saya Sudah Pergi Kemedan Perang Dan Saya Pun Akan Ikut Sebagai Pemilik Oleh Karena Itu Madahan Yang Sudah Dibentuk Walaupun Tadi Sudah Disebutkan Ada Yang Punya Nilai Investasinya 2,5M Ada Yang 3,5M Dan Seterusnya Kalau Kita Maka Setiap Kita Harus Memiliki Kesiapan Untuk Ikut Berkorban Menjaga Dan Menopang Mahad Mahad Yang Sudah Ada Dan Mahad Mahad Yang Akan Tumbuh Dengan Dana Yang Kita Miliki Insyaallah Ketika Kita Ikut Membiayai Mahad Tafidul Al-Quran Kita Akan Mendapatkan Bagian Daripada Mahad Itu Pahala Dari Allah Melalui Mahad Itu Ketika Kita Ikut Memikirkan Nasib Dain Kita Menyisikan Uang Untuk Keperluan Dain Yang Ada Di Pendalaman Yang Ada Di Perbatasan Insyaallah Kita Akan Mendapatkan Pahala Dan Ketika Menang Kemenangan Itu Adalah Kemenangan Untuk Kita Bersama Saya Katakan Demikian Karena Kita Melihat Dalam 18 Tahun Terakhir Ini Hilangnya Keadilan Kebebasan Yang Kebabelasan Menarik Perhatian Orang Hanya Berkutat Di Sekitar Kota Kalau Kita Berbicara Politik Di Kampung Di Perbatasan Di Pendalaman Tidak Ada Politik Sangat Boleh Jadi Hidup Pikuk Politik Yang Tidak Menentu Sejak 18 Tahun Yang Lalu Kebebasan Ini Hanya Untuk Menarik Perhatian Agar Semua Orang Memperhatikan Kota 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 Dan Kemudian Kita Lupa Terhadap Desa Dan Ketika Kita Lupa Terhadap Desa Orang Lain Yang Datang Kedesa Ketika Kita Sibuk Ngurusin Politik Karena Ini Adalah Sesuatu Yang Akan Menentukan Perjalanan Bangsa Kita Dan Umat Kita Saya Setuju Tidak Salah Tetapi Jangan Terperangkap Oleh Tipu Daya Orang Lain Tidak Tidak Pernah Ada Paham Komunis Bisa Lahir Dalam Sebuah Kehidupan Yang Ekonominya Kuat Tidak Pernah Paham Komunis Bisa Tumbuh Di Perkotaan Dia Bermula Dari Pedesaan Kalau Sekarang Orang Sudah Mulai Berbicara Tentang Kebangkitan PKI Baru Di Indonesia Jangan Jangan Karena Selama Ini Kita Biarkan Orang Yang Ada Di Desa Kita Tidak Menyapa Mereka Kita Tidak Menyentuh Mereka Sehinggarah Mereka Yang Menyentuh Sudara Sudara Kita Maka Oleh Kira Itu Saya Sangat Berharap Kepada Para Pembina Pengurus Daripada Mahat Itu Harus Serius Mengelolanya Karena Ini Adalah Jalan Perjuangan Kita Kemudian Kepada Para Mahasiswa Mahasantri Yang Berada Di Mahat Masing-Masing Kalian Harus Mampu Dan Mau Mewakafkan Diri Kalian Untuk Islam Dan Kalian Harus Siap Ditempatkan Dimana Saja Selama Itu Adalah Bumi Allah Sampai Saat Ini Dari Kunjungan Saya Ke Beberapa Daerah Insya Allah Masih Sangat Hormat Orang Yang Ada Di Desa Terhadap Orang Yang Hafal Al-Quran Sehingga Kalau Kita Kirim Ke Desa Desa Itu Orang Yang Hafal Al-Quran Mereka Akan Menyambut Kelebihan Yang Kita Miliki Semungkin Untuk Sementara Waktu Ketika Kita Menyapa Mereka Dengan Harta Mungkin Kita Pun Tidak Memiliki Harta Yang Banyak Tapi Ada Sesuatu Yang Sangat Menarik Bagi Mereka Ketika Mereka Berhadapan Dan Bertemu Dengan Orang Yang Hafal Al-Quran Ini Peluang Bagi Kita Dan Bagi Kita Yang Hadis Sekarang Ini Kita Harus Menyiapkan Diri Untuk Juga Ikut Berkorban Bermacam Penilaian Terhadap Kondisi Bangsa Kita Sekarang Ini Ada Yang Mengatakan Kita Sudah Berada Di Pinggir Jurang Ada Sudah Mengatakan Kita Sudah Masuk Kedalam Jurang Dan Itu Semua Intinya Adalah Bagaimana Menghapus Islam Dari Kehidupan Ini Yang Harus Kita Jawab Umat Kita Masih Sangat Banyak Kalau Kesadaran Untuk Berinfak Masih Tetap Tumbuh Di Dalam Kehidupan Kita Saya Yakin Tidak Ada Kekuatan Lain Yang Bisa Untuk Menghadapi Kekuatan Kita Berbagai Investasi Sekarang Orang Datang Ke Indonesia Tetapi Ada Hal-Hal Yang Menarik Ada Perusahaan Semen Di Banten Selatan Investornya Adalah Cina Ada Pabrik Semen Di Manok Wari Investornya Adalah Cina Dan Saya Sudah Berkunjung Ketempat Itu Sampai Ketukang Galiknya Dia Bawa Dari Cina Akan Menjadi Persoalan Di Kemudian Hari Kalau Kemudian Mereka Selesai Proyeknya Mereka Tidak Pada Pulang Dan Mereka Berada Di Daerah Di Pinggiran Pinggiran Kalau Kita Tidak Mau Menyentuh Umat Kita Jangan Jangan Umat Kita Dissentuh Oleh Mereka Kita Harus Mampu Melakukan Sebuah Gerakan Sebagaimana Saudi Arabia Ketika Membuat Kereta Api Dari Mina Ke Arofa Dan Pegawainya Adalah Cina Hampir Semua Cina Yang Kerja Di Sana Sekarang Sudah Masuk Islam Kita Tidak Tau Jangan Jangan Ketika Mereka Datangnya Kesini Bukan Mereka Masuk Islam Jangan Jangan Kalau Kita Tidak Hati-hati Kitalah Yang Akan Terpengaruh Oleh Mereka Tanda-tanda Seperti itu Tidak Ada Lagi Yang Rahasia Sekarang Sudah Transparan Sudah Terang Benderang Dimana-mana Kelihatan Terjadi Arogansi Dari Mereka Dalam Rangka Menguasai Indonesia Kalaulah Kita Sudah Tidak Lagi Mendapatkan Pertolongan Allah Sekarang Ini Kita Sudah Habis Dan Untuk Mendapatkan Pertolongan Allah Kita Harus Meningkatkan Komitmen Kita Bersama Al-Quran Saya Bersyukur Dewan Dawah Jawa Tengah Sudah Mengambil Langkah Untuk Menuju Kepada Sebuah Kekuatan Yang Dibangu Di Atas Al-Quran Tapi Ini Pun Tetap Harus Ditopang Dan Dibantu Oleh Yang Lain Karena Perjuangan Itu Tidak Mungkin Akan Bisa Selesai Hanya Oleh Orang-orang Yang Ada Di Dewan Dawah Yang Jumlahnya Sangat Terbatas Yang Kemampuannya Juga Serba Terbatas Tetapi Mereka Hanya Memiliki Keunggulan Mereka Siap Untuk Berjihad Dalam Keadaan Apapun Mereka Akan Tetap Bergerak Walaupun Uang Tidak Ada Karena Mereka Adalah Orang-orang Yang Sudah Mewakafkan Dirinya Untuk Islam Mewakafkan Dirinya Untuk Allah Mereka Adalah Orang-orang Yang Sangat Faham Dan Sangat Yakin Ketika 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 Berjuang Untuk Membeli Islam Ketika Kita Berjuang Untuk Menjadikan Quran Sebagai Pedoman Allah Yang Akan Menolong Kita Allah Yang Akan Menolong Kita Karena Itulah Di malam Yang Sekarang Ini Diadakan Selain Kita Akan Memberikan Penghargaan Kepada Anak-anak Kita Yang Sudah Berprestasi Di dalam Hafalan Al-Quran Saya Yakin Kita Pun Sudah Faham Bagaimana Kita Harus Berkontribusi Agar Supaya Program-program Mahat Tafidul Quran Yang Digagas Oleh Dewan Da'wah Jawa Tengah Ini Bisa Semakin Meluas Sangat Ideal Kalau Kemudian Setiap Kabupaten Ada Satu Mahat Tafidul Quran Walaupun Untuk Ukuran Indonesia Satu Itu Masih Kurang Tetapi Dalam Langkah Awal Itu Yang Harus Kita Capai Dan Itu Tidak Bisa Dihalang Halangi Oleh Siapapun Walaupun Mungkin Saja Pada Saatnya Nanti Mudah-mudahan Allah Tidak Memberikan Kemudahan Orang Yang Tidak Senang Kepada Kita Akan Terus Berupaya Bagaimana Membendung Gerakan Mahat Tafidul Quran Ini Karena Itulah Watak Dan Karakter Dari Orang-orang Yang Tidak Senang Kepada Kita Allah Tegas Menyebutkan Walantardo Angkali Yahudual Nasor Hatta Tattabi Amin Dataku Yahudi Dan Nasrani Itu Selama Malamanya Tidak Akan Pernah Merasa Rido Tidak Akan Pernah Merasa Senang Kepada Kita Sebelum Kita Ikut Kepada Mereka Inilah Kewajiban Kita Inilah Tugas Kita Dan Kita Harus Rakit Kebersamaan Kita Sekarang Ini Insyaallah Semua Kekhawatiran Sekarang Ini Kalau Kita Memiliki Komitmen Untuk Berpegang Dengan Quran Menjadikan Al-Quran Sebagai Pedoman Dalam Hidup Kita Mengamalkan Quran Di Dalam Kehidupan Kita Allah Akan Memberikan Kemenangan Kepada Kita Dan Allah Yang Akan Menghancurkan Orang-orang Yang Tidak Senang Kepada Allah Dan Umat Umat Allah Saya kira Itu saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax